Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi dengan saya Sutrisno Trisno disini saya mendapatkan servisan HP Oppo A71 ya yang kondisinya touchscreen ini ngacak-ngacak sendiri ya alias error ya jadi toser gini ini tidak disentuh pun dia itu menyentuh sendiri ya jadi seperti ini teman-teman nah ngacak-ngacak sendiri seperti ini teman-teman jadi cara pertama untuk mengatasi sentuh yang error sangat mudah ya kalau seandainya touchscreen ini belum ada kendala kerusakan pecah atau keretakan ya jadi biasanya di bagian samping-samping atau di samping lem ya atau lem touchscreen ini sudah keras atau kotor sekali ya teman-teman ya jadi maka bila permasalahan seperti ini yang kita siapkan alatnya adalah bekas touchscreen juga ya jadi kita mengambil bekas sentuh tab advan ya jadi kita buka dan kita ambil plastiknya saja teman-teman ya lalu kita potong ya ini cara untuk mengatasinya cuma bermodalkan bekas touchscreen ya setelah kita potong seperti ini ini ada lemnya ya kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya jadi ada kekotoran atau ada kotoran di bekas touchscreen ini harus kita bersihkan ya jadi biar mudah kita melakukan pembersihan nanti ya di bagian touchscreen Oppo A71 ya ini bisa dipraktekan di semua tipe HP ya bila HP kita atau sering tidak pecah maka kita bersihkan terlebih dahulu di bagian samping-samping ini ya jadi lemnya ini sudah agak keras ya teman-teman ya kalau lem lemnya sudah keras banyak debu atau banyak air yang masuk maka harus kita bersihkan jadi caranya kita selipkan ya di samping ini ya hampir mirip kita membuka LCD teman-teman jadi kita harus berhati-hati juga biar touchscreen ini atau LCD tidak pecah ya kita harus berhati-hati dan harus berlahan-lahan untuk membersihkan lem yang keras di bagian Android yang sentuhnya error ya teman-teman ya nah jadi perlahan-lahan seperti ini ya ini bisa kita praktekan ya ini harus berhati-hati jadi bila teman-teman mempraktekannya ya jadi di bagian samping-samping ini harus benar-benar masuk ya ini plastik bekas touchscreen ini benar-benar masuk ya jadi harus benar-benar kita bersihkan ya nah nah seperti ini teman-teman nanti bila sudah kita bersihkan seperti ini touchscreen masih saja ngacak atau masih error harus kita ulangi ya jadi sampai benar-benar bersih ya nah ini langsung saja saya uji coba bagaimana kelihatannya HP sudah tidak error lagi ya cuman dibersihkan seperti ini teman-teman nah ini harus di uji coba ya dan harus kita tunggu beberapa saat bagaimana hasilnya apakah masih error apa tidak ya teman-teman ya nah jadi di bagian ini ya di bagian ini touchscreen harus kita bersihkan ya harus kita bersihkan memutar bila touchscreen kita error ya teman-teman ya nah ini nampaknya sudah saya uji coba ya udah agak lama sekitar hampir 1 menit HP ini belum error juga ini berarti sukses ya berarti HP sudah normal kembali dan ini caranya sangat mudah bisa dipraktekkan teman-teman semua ya mungkin cukup sekian dari saya seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati